Setelah itu Raden Wijaya membentuk komunitas dan membabat hutan tersebut menjadikannya desa yang diberikan nama Majapahit, sebuah desa yang terus berkembang dan menarik orang-orang untuk tinggal di sana. Sampai kesempatan balas dendam akhirnya tiba saat utusan pasukan Kaisar Mongolia datang dengan diperintah oleh Kubilai Han, penguasa kekaisaran kala itu. Singkat cerita, Raden Wijaya berjanji pada Kubilai jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan pasukan Kaisar Mongolia maka ia akan tunduk pada Kubilai. Serangan tersebut membuat pasukan Jayakatwang kalah, setelah berhasil Raden Wijaya malah menyerang balik pasukan Mongol yang membuat mereka memutuskan meninggalkan Jawa. Keberhasilan Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol membuatnya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi.